Sepanjang kuartal 1 tahun 2023 Bia Cukai Batam berhasil Lakukan 253 penindakan, estimasi nilai barang Rp30,8 miliar Warta Kepri, Ko, Aidi dalam melaksanakan fungsi Community Protektor, Bia Cukai Batam sepanjang Kuartal 1 tahun 2023 berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa Secara keseluruhan dalam satu kuartal, Bia Cukai Batam telah melakukan penindakan sebanyak 253 penindakan Dengan total estimasi nilai barang hasil penindakan sebesar Rp30,8 miliar Terhadap pelanggaran tersebut Bia Cukai Batam telah berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp1,67 miliar Yang terdiri dari Bia Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, PPN, Pajak Penghasilan, PPH Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah, PPNBM Angka tersebut naik 98% dibandingkan dengan triwulan itahun 2022 Jelas Rizky Baidilah selaku Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Jumat Rizky menambahkan bahwa dari semua penindakan tersebut terdiri dari berbagai jenis barang Seperti NPP, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Barang Kena Cukai, Barang Pornografi dan Sex Toys Komoditi pakaian, tas, sepatu bekas dan atau aksesoris lainnya, perangkat elektronik dan komoditi lainnya Penindakan NPP pada kuartal 1 tahun 2023, Bia Cukai Batam telah berhasil menggagalkan penyelundupan 19.912 butir ekstasi 2.425,70 gram metamphetamine, 1.911 gram ketamine dan 9 botol cairan mengandung metamphetamine Penindakan terhadap NPP dilakukan di berbagai tempat, mulai dari bandara, pelabuhan, tempat penimbunan sementara dan melalui kiriman paket barang, tambah riski Penindakan terhadap barang kena cukai selama kuartal 1 tahun 2023, Bia Cukai Batam berhasil Menindak 82 pelanggaran terhadap ketentuan cukai Telah dilakukan penindakan sebanyak 7,9 juta batang terhadap rokok ilegal berbagai merek Seperti merek Hmin, HND, Hmin Bolt dan merek lainnya Angka tersebut naik 242 persen dibandingkan dengan triwulan itahun 2022 Sedangkan untuk minuman mengandung alkohol, mikol, ilegal, Bia Cukai Batam telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 1.570 liter minuman mikol Naik 124 persen dibandingkan dengan triwulan itahun 2022 Semua pencapaian yang telah dirai oleh Bia Cukai Batam tidak terlepas dari dukungan oleh instansi penegak hukum Seperti Tentara Nasional Indonesia, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, dan instansi terkait lainnya Dan juga peran dukungan masyarakat yang telah bersinergi dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran hukum kepabeanan dan cukai di wilayah Indonesia Tutup Rizki Sumber M. Rizki Baidilah Didang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bia dan Cukai Batam Editor, Deddy Suwada